Jika Anda mengira migren atau sakit kepala sebelah hanya bisa menyerang orang dewasa, Anda sepunduhnya salah. Karena faktanya, sakit kepala sebelah juga bisa menyerang anak-anak berapapun usia mereka. Pada dasarnya, migren pada anak terbagi dalam dua jenis, yaitu migren tanpa aura dan migren dengan aura. Migren tanpa aura adalah migren yang terjadi tanpa ada gejala ataupun tanda-tanda sebelum serangan. Sedangkan migren dengan aura adalah migren yang diawali dengan munculnya gejala seperti munculnya masalah penglihatan, kekakuan pada leher, dan kesemutan. Saat terjadi migren, selain rasa sakit seperti tertusuk dan berdenyur pada salah satu sisi kepala, Gejala lain migren pada anak-anak biasanya menyerupai serangan migren pada orang dewasa, yaitu disertai dengan mual dan juga muntah. Setelah serangan migren, anak juga biasanya akan merasa lemas, lelah, hingga tampak kebingungan. Hingga saat ini, penyebab migren pada anak belum diketahui secara pasti. Namun menurut beberapa penelitian, faktor genetik ikut berperan terhadap terjadinya migren pada anak. Selain itu, migren pada anak-anak juga disinyalir terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, yaitu adanya neurotransmitter lain pada otak, seperti kasitonin generilid peptid atau yang disingkat dengan CGRP, anak mengalami stres, perubahan waktu tidur, perubahan hormonal pada anak perempuan, serta dipengaruhi oleh suatu makanan. Sebenarnya, pengobatan migren pada anak-anak bisa dilakukan secara medis, tergantung seberapa sering migren itu kambuh. Tapi bagi Anda orang tua, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah dan mengatasi serangan migren pada anak-anak. Di antaranya, Apabila serangan migren sudah tidak tertahankan lagi, maka Anda dapat memberikan anak obat peredah nyeri untuk meringankan rasa sakit kepalanya. Tapi, pastikan berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, agar anak mendapatkan obat peredah nyeri dengan dosis yang tepat. Istirahat dengan tidur yang cukup akan sangat membantu meringankan serangan migren pada anak. Usahakan anak tidur di ruangan yang sedikit gelap dan juga sunyi, agar anak bisa tidur dengan nyenyak. Tak cuma orang dewasa, anak-anak juga bisa mengalami stres. Dikutip dari halaman klik dokter, stres yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pemicu serangan migren yang berulang. Oleh sebab itu, usahakan untuk mendampingi anak Anda dan buat dia lebih tenang agar migren cepat teratasi dan juga tak mudah kambuh. Cara berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan teknik relaksasi. Teknik ini bisa berupa di breathing atau mengundurkan otot-otot. Di saat anak melakukan relaksasi, Anda dapat membuatnya lebih tenang dan nyaman dengan memutar musik-musik yang benjendri tenang. Menerapkan gaya hidup sehat pada anak sangat penting untuk dilakukan karena mengingat serangan migren juga disebabkan oleh pula hidup yang tidak sehat. Ada beberapa pula hidup sehat yang bisa Anda terapkan pada anak, seperti selalu istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, minum air yang cukup, dan juga rutin olahraga. Apabila serangan migren pada anak tak kunjung sembuh dan frekuensi serangannya juga terus meningkat, ada baiknya untuk memeriksakan anak Anda ke dokter agar mendapatkan obat dan juga penanganan yang lebih tepat. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!